Halo Smart Viewers, welcome back to Radio Unit Show. Masih bareng gue, Leo dan... Dan Jay-Z pastinya. Iya, masih ya. Masih dong. Gak mungkin berubah ya? Gak mungkin berubah. Oke, kita bakal tanya-tanya lagi, boleh dong ya? Boleh dong. Kita bakal mengulik-mulik lebih dalam lagi tentang single-nya. Single, oke. Single, oke. Inspirasi pembuatan single ini dari siapa sih? Maksudnya kan, ini lagu kan dari lu kan? Itu kayak lu dapet inspirasi itu dari siapa? Akhirnya terbentuklah lagu ini. Itu dari tadi gue bilang itu sama seseorang wanita yang... Oke. Gak selain itu? Tentang musiknya atau gimana? Tentang ke musiknya lebih? Musiknya dibuat sama La Leil Manino emang lebih ke mereka sih. Jadi gue cuman kemarin pas ngeproduce lagu ini gue ngasih guide. Oke, jadi kayak mereka... Lebih musik segala macem di lagu ini... Jadi kayak... Tapi lu pengen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pas gue dengar pertama kali itu ada... Berapa kali revisi cuman pas. Pas ya? Akhirnya kayak cloud. Ini yang gue mau nih. Ini yang gue mau. Ini gue banget. Oke. Pembuatan single-nya itu berapa lama? Dua bulan lah ya. Dua bulan? Dua, tiga bulanan. Dua, tiga bulanan. Karena menunggu space yang tadi gue bilang. Oke. Karena mereka waktu itu pas pertama lagi ngerjain... Produce hi-fi. Hi-fi. Kang Arman Molana sama Vidi. Jadi itu dua bulan bener-bener udah fix semua? Fix semua. Dari video clip juga? Video clip yang bikin dari label gue. Wow. Jadi video clipnya itu menggambarkan lagu itu sendiri? Video lirik sih. Oh video lirik. Lebih video lirik. Video lirik ya. Belum video clip. Belum video clip. Apa? Ada orang yang sangat berpengaruh gak sih? Dari lu nya kayak... Akhirnya memutuskan untuk bermusik gitu? Itu nyokap gue sih ya. Nyokap? Oke pasti. Nyokapnya karena... Katanya turunan kali ya. Tapi berhubung beda genre. Tapi nyokap juga nyanyi. Tapi mungkin waktu itu belum sampai. Maksudnya bisa diproduce. Bisa lagu. Bisa dimasuk. Bisa masuk ke sportify juga dan segala macem. Belum sampai rekaman. Dan akhirnya gue bisa mencapai cita-cita. Yang nyokap gue waktu itu mungkin tertunda. Oh akhirnya tersampaikan saat ini. Akhirnya tersampaikan. Aduh. Kok jadi terenyuh ya? Oke. Ada rencana mau buat album? Belum ada. Cuman gue ada rencana 6 bulan. 6 bulan kedepan mungkin ada single kedua. Single kedua ya? Udah ada gambaran nih? Udah ada. Udah ada? Tentang apa kalau lo bertau? Tentang kesempatan seseorang untuk kepada Tuhan. Kayak lo minta jodoh tuh bukan sama siapa-siapa. Cuman sama Tuhan yang lo minta jodoh. Oke. Sama... Tolong gak sih sama cewek itu berikanlah kesempatan kedua aja. Tapi gue mintanya sama Tuhan. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada yang di atas ya. Ya bener. Lucu ya? Apakah abis ini pengen memutuskan untuk gue? Aduh. Sendiri. Berdua nih berdua sama... Gue kebetulan emang solo. Oh solo. Apakah ntar kedepan pengen memutuskan untuk... Gue pengen nih berkualabasi sama ini. Gini-gini. Ada gak sih keputusan kayak gitu? Ada sih sempet gambaran kayak gitu. Kayak pengen... Tapi baru gambaran sih pengen kerjasama sama Dipa baru sih. Lagu-lagu AIDM gitu. Oke. Jadi... Baru ngobrol-ngobrol. Lo langsung gong sampe ada produsenya-produksi. Jadi popnya itu makin digoyang lagi ya. Apa itu? Influence... Oh. Kayak influence berbunuh sih kalo di... Apa sih? Oh oke. Jadi request dari kru ini. Kalo misalnya disuruh pengen punya album. Pengen punya album seperti apa sih? Lebih ke pop dan lagu-lagunya. Bercerita tentang? Bercerita tentang. Masih tentang melingkupi ruang lingkup cinta sama persahabatan mungkin ya. Karena masih easy listening ya. Dikupi orang-orang Indonesia tentang cinta dan persahabatan ya. Oke deh. Selanjutnya. Pengen apa kayak ada hal yang tersulit gak sih waktu pembuatan lagu ini? Kayak dari produce-nya ada masalah atau gimana gitu? Gak ada sih. Aman sih. Cuman mungkin karena Proxy itu sempet produksinya nunggu. Karena take vocal-nya dari kita nge-guide lagunya sampe kita take vocal-nya itu lumayan... Sejadanya lumayan lama yang tadi gue bilang. Oke. Mungkin misalnya contohnya pas take vocal itu hari Sabtu itu. Oke. Terus baru sebulan kemudian baru... Eh apa? Guide-nya sebulan kemudian baru take vocal-nya gitu. Jadi lumayan... Laga lama ya. Pending ya. Tapi akhirnya alhamdulillah ya. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan. Wah. Seru ini kita bakal tanya-tanya lagi. Tapi sebelum itu kita bakal bermain games dulu ya. Siap main games di Battle Fire Equation. Oke seperti biasa ya di segmen ini kita bakal bermain api ya. Dan semoga di segmen ini... Bermain api nih. Iya bermain api. Jangan berantem ya abis ini. Gapapa nanti kakaknya juga boleh main oke. Siap ya. Jadi ntar mic-nya tinggal dilempar aja. Atau ditunjuk aja. Jadi contohnya kayak gini. Di segmen ini... Iya jadi di segmen ini itu kita bakal bermain... Jawab cepat-cepat. Oke. Oke siap ya. Cepat-cepat jadi ketika gue bilang... Hitam atau putih? Satu, dua, tiga harus dijawab. Oke. Oke ya siap. Pertanyaan pertama. Pilih bisa terbang atau menyelam dengan bebas? Satu, dua, tiga. Terbang. Terbang. Nyelam. Oke siap. Kayaknya ini misteri dalam laut nih. Pengen dipecahkan nih. Kan sampai jatuh ini sponsornya. Biasa banyak ini iklan. Pilih kaya tapi tidak happy atau miskin tapi happy? Miskin tapi happy. Miskin tapi happy. Miskin tapi happy. Miskin tapi happy. Kan gak makan kumpul kan? Iya. Apalagi sama temen sambil buat lagu. Oke selanjutnya. Pilih bau kaki atau bau badan? Satu, dua, tiga. Bau kaki sih. Bau kaki sih. Bau kaki sih. Gak bau dua-duanya. Enggak harus disuruh pilih. Bau kaki. Kenapa? Why not? Bawa badan kalau ketemu cewek kabur kalinya. Ada parfum? Iya sih. Tapi ketika gak pakai parfum kalau bau kaki pakai sepatu. Iya bener sih. Jadi di kaki juga gak mungkin disuruh. Ada alasan juga ya sama ya. Pintar, pintar, pintar. Selanjutnya. Pilih gemuk buncit atau kurus ceking? Satu, dua, tiga. Gemuk buncit. Gemuk buncit juga. Seksi ya? Seksi. Soalnya badan gede-gede sekarang bahaya. Oh iya. Jadi kayak bisa melindungi banget ya gitu. Woi. Lo bisa ngelindungi nih. Lo bisa ngelindungi. Oke selanjutnya. Pilih gak punya pacar atau gak punya teman? Satu, dua, tiga. Gak punya pacar. Gak punya pacar. Gak punya pacar. Kayak butuh jawaban nih. Kayak butuh jawaban nih. Pengen. Kenapa? Kenapa gak punya pacar? Karena temen itu lebih gimana ya. Gak ada pacar. Kita masih bisa the next. Tapi kalau ada temen kita kayak ibaratnya kebersamaan. Susah bareng-bareng. Temen itu sama aja. Ibaratnya cari sahabat ya. Iya. Susah seneng bareng-bareng pasti. Oh. Jadi intinya? Kita gak tau kadang-kadang cewek. Maksudnya bukan mengomongi wanita semuanya. Temen terkadang. Cewek yang kita suka belum tentu. Mau menerima kita susah dan senang. Wah. Hashtag friendzone. Masa mau di friendzone-in terus? Iya bener-bener. Oke selanjutnya. Pilih jomblo seumur hidup atau miskin seumur hidup? Jomblo seumur hidup. Jomblo seumur hidup. Jomblo seumur hidup. Langsung gue bingung. Waduh. Jomblo seumur hidup ya. Tapi tetap bisa berkarya. Tapi tetap bisa berkarya. Bener-bener. Pasti ya. Karena anak muda itu. Cinta musik Indonesia. Nah itu. Satu kata untuk Jakarta. Lebih baik. Lebih baik. Lebih maju. Lebih maju. Siap. Lebih baik dan lebih maju. Itu udah mewakili dari mereka sih. Kalau gue sih lebih adil lah ya. Lebih adil ya. Karena di Indonesia ini terkadang orang nggak adil. Oke. Bisa nggak adil sih. Yang bawah. Jadi pemerintahnya? Dari mana? Oke. Oke lah. Kita bakal membahas lagi tentang single ya. Menarik banget ya. Single yang pertama ini. Sudah banyak yang ini? Maksudnya kayak. Download. Gimana respect dari para pendengar musik? Alhamdulillah banyak yang udah download. Oke. Dan dari luar-luar kota juga udah mulai banyak yang. Tawaran buat. Masih request. Oh masih request ya. Gimana kalau untuk tawaran manggung gitu? Untuk saat ini belum ada. Karena abis ini biasanya kalau dari. Kalau singgah di Radio Net Show biasa langsung ada nih panggilan ya. Amin. Amin. Langsung ya teleponnya. Amin. Langsung telepon. Di mana di mana di sini. Di sini nih. Tapi sebelum kita promo-promo di sini di sini. Teleponnya. Kita bakal kuis dulu di Quiz Time. Oke. Oke. Gue pengen ngucapin selamat kepada pemenang kuis minggu lalu. Di tahun berapakah future artist minggu lalu ini mengadakan The First Asia Tour Shining Diamonds. A 2015 dan B 2016. Selamat kepada Soehardi at Soehardi H. Jawabannya B 2016. Hashtag quiz time at Radio Net Show bi TV. Selamat. Karena pemenangnya dapat hadiah spesial dari tim. Oke. Dan untuk kuis minggu ini. Kalian cukup pertama kalian harus follow dulu di twitter at Radio Net Show bi TV. Mention ke Radio Net Show. Nama lengkap spasi jawaban diakhiri dengan hashtag quiz Radio Net Show. Pemenang akan mendapatkan voucher spesial loh. Ada empat loh. Bayangin kalau menang kuis dapat empat voucher. Dari free pizza. Ada special gift dari Bari Uma. Dan ada Yes I Drink. Indonesian Coffee Toffee. Dan Colary. Ini dia. Itu bakal kenyang pasti. Waduh pastilah. Ini dia bingung ngunjungin empat toko langsung ya. Bener, bener, bener. Wow. Mungkin abis ini ada giveaway kali ya. Giveawaynya ini lagi. Oke. Gue belum bacain quiznya udah ngasih-ngasih hadiah ya. Quiznya itu ada feature artist minggu ini berkelahiran pada tahun berapa? A. 1997 dan B. 1996. Kalau smart viewers yang ada di rumah ngikutin dari awal sampai akhir pasti tau jawabannya langsung aja ya. Twitter atau jawab di at Twitternya Radio Net Show. Seperti tadi yang gue bacain. Oke. Gue bacain lagi ya. Feature artist minggu ini berkelahiran pada tahun berapa? A. 1997 atau B. 1996? Oke deh. Itu dia. Quiz untuk minggu ini. Dan kita mau tanya-tanya lagi ya. Apakah ke depannya pengen ngebuat single kedua yang tadi yang udah sempat gambaran kayak gitu-gitu? Pengen berkolaborasi dengan? Kalo next-nya pengennya Dipa. Kalo enggak ya Nino ya. Nino lagi? Apa pengen? Featuring Nangy. Featuring Nangy. Oke. Diproduce lagi sama Nino pasti? Ya single kedua insya Allah sama mereka lagi. Oke. Manajemen apa? Organi. Kalo gue kita dari Seven Music. Manajemen. Seven Music. Kalo labelnya dari Seven Music. Kebetulan manajemennya dari Seven juga. Oke. Kalo arti musik bagi lo? Arti musik itu adalah life ya. Kehidupan. Karya. Karya. Sebuah tanpa musik tuh orang tuh gak akan bisa hidup kalo buat gue pribadi. Gak akan bisa hidup tanpa musik ya. Berarti life is music. Karena gue selalu bawa tuh kayak gimmick gitu kan. Selalu gue dengerin musik. Tau ya kalo ini seniman lo. Jadi musik itu life buat lo. Dan musik. Apa satu kata untuk musik di Indonesia? Lebih maju. Lebih masa kini sekarang banyak musik-musik anak muda. Yang sekarang genre-genre musiknya yang lebih ke anak muda ya. Lebih ke anak-anak muda masa kini. Oke deh. Nah yang tadi gue bilang kan. Habis dari Radio Net Show biasanya ada panggilan ya lah. Langsung aja dimana nih? Dimana? Mungkin di single-nya udah ada di? Oke. Untuk promo lagu gue untuk Cinta Tasengaja. Kalian bisa di Youtube channel. Dana Jay-Z. Cinta Tasengaja. Video lirik. Dan kalian bisa download lagunya di Spotify, iTunes, Juke, Deezer. Dan... Langit Musik pastinya. Dan Melon Musik. Oke deh. Dan Twitternya at Dana Jay-Z. Dan Instagram gue sama juga. Dana Jay-Z juga pasti. Iya. Nah jadi buat Smelt viewers nih yang ada di rumah yang pengen tau single dari Dana Jay-Z. Bisa tadi kalian ikutin tuh semuanya. Dari Youtube, oke. Dari Spotify. Download ya. Download jangan bajakan ya. Iya download dong. Download dong ya. Karena Spotify juga gratis. Harus pakai yang VIP tuh. Bisa gratis juga. Dan untuk penggunaan pertama biasanya gratis. Gratis. Oke deh. Dan satu kata untuk hadirnya Jay-Z di Musik Indonesia. Ya mungkin lebih ke musik-musik yang sekarang. Sekarang musik anak muda dan gue mencoba untuk berkarya di Indonesia. Dan harapan Jay-Z? Dan harapan gue ke depannya masyarakat Indonesia bisa suka lagu gue Cinta Atasengaja. Pastinya jangan lupa di download. Iya. Dan terima kasih buat teman-teman semua dan Vinus TV pastinya. Yeay. Ini tugas gue. Oh iya. Tugas gue untuk mengucapkan selamat. Terima kasih kepada Dana Jay-Z. Terima kasih. Terima kasih kepada Smart Viewers. Iya. Kepada YouTube, kepada ini sponsor dari Free Pizza, dari Pizza Nagi, dari Kolari, dari Kovik Tovi dan juga dari Bariuma dan pastinya kepada Smart Viewers yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir. Dan Dana Jay-Z sukses terus ya. Amin, thank you banget. Dan kita tunggu single kedua, single ketiga sampai album. Amin. Oke dan jangan lupa untuk main-main lagi di video-video. Siap pastinya. Oke deh akhir kata gue Leo dan ini dia Dana Jay-Z dengan bakal bawain lagu? Yura Cinta dan Rasi. Oke sampai jumpa, bye-bye. Kutatap mata indamu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Kucinta padamu namun kau milih sahabatku di lemahan hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan, no. Ku ingin merebut lu dari sahabatku. Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Kucinta padamu namun kau milih sahabatku di lemahan hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan, jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan, bukan. Ku ingin merebut lu dari sahabatku. Namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Tidak bisa, tak bisa, tak bisa, tak bisa. Pertama ku bertemu melihat senyumanismu. Ku ingin memiliki dirimu, ingin rasanya kau lengkapi hidupku. Matamu, senyumanmu, membuat ku tak bisa berpaling darimu. Saat pertama kali bertemu, ku jumpa dirimu. Di suasana malam itu. Tahu aku tidak pernah tahu ojak. Saat kau tersenyumit dan tersibuk malu. Oh indah, memang cinta tak sengaja. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Sekian lama tak berjumpa. Ku masih merasakan yang sama. Tak mampu, ku berpaling darimu. Ingin rasanya kau lengkapi hidupku. Matamu, senyumanmu, membuat ku tak bisa berpaling darimu. Saat pertama kali bertemu, ku jumpa dirimu. Di suasana malam itu. Terpengar ku mendatang wajah. Saat kau tersenyumit dan tersibuk malu. Oh indah, memang cinta tak sengaja. Aw indah, memang cinta tak sengaja. Oh, 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 oh. Saat pertama bertemu Ku jumpa dirimu Di suasana malam itu Terpanaku Saat kau tersenyum dan tersipu malu Oh indah memang cinta tak sengaja Saat pertama kali bertemu Ku jumpa dirimu Di suasana malam itu Terpanaku Saat kau tersenyum dan tersipu malu Oh indah memang cinta tak sengaja Ku jumpa dirimu Di suasana malam itu Terpanaku Saat kau tersenyum dan tersipu malu Oh indah memang cinta tak sengaja Oh indah memang cinta tak sengaja Oh tak sengaja Oh 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 is this is the jimmy column my trick is the music in the night it's really really right as they all they think i need and the song said catch your mind don't do trouble let the hands of my mom can't take my lead not just me you feel it you sick track my day what's been forget for missin' you forget missin' you what's been forget for missin' you